Kerasakti, tak pernah berhenti bertindak sesuka hati Kerasakti, menjadi pengawal pencari kitab suci Black Meat Wukong, game yang baru saja memecahkan rekor baru paling banyak dimainin Ngalahin Helldivers 2, Baldur Gates 3, Cyberpunk, dan game-game lainnya Gua pun juga udah mainin dan gua udah bikin first impressionnya Tapi ternyata game ini tidak jauh dari kontroversi Ternyata ada sebuah website yang memberikan rating 3 ke game ini Karena alasan yang cukup bisa dikritisi Yes, gua akan ngebahas kontroversi itu Apakah oke untuk menilai game berdasarkan inclusivity dan diversity Dan itu bisa membuatnya kehilangan beberapa bintang? Gua udah mainin Black Meat Wukong Gua pun juga orang yang nunggu banget ini game kapan keluarnya Karena udah di-tease dengan gameplaynya, terus sinematiknya, terus lain-lainnya Jadi penasaran banget nih kapan keluar Dan sekalinya keluar, gua langsung cobain Dan gua udah bikin first impression review gua di thumbnail yang kayak gini Kalian tonton dulu kalau yang mau nonton Dan kalau kalian yang gak mau kena spoiler, jangan tonton Dan mungkin aja video kali ini juga mengandung spoiler Jadi kalau kalian yang gak mau spoiler sama sekali Sebenernya enggak Gua bingung sih spoilernya gimana Karena ya mungkin ada beberapa orang yang peduli sama minor spoiler But again, gua udah peringatin Jadi kalau kalian pengen nikmatin gameplay kalian itu full experience Jangan nonton first impression video gua yang tadi Tonton aja video-videonya Kevin Anggara Buat kalian yang udah ready, ayo kita bahas Black Meat Wukong menceritakan tentang mitologi kerasakti Dari sebuah buku yang berjudul Journey to the West Yang mungkin temen-temen yang angkatan kayak gua gitu ya Yang di darah-darah 80-an, 90-an Itu pasti udah terbiasa banget Kayak udah ngerti banget gitu sama Wukong ini Sama Sunggokong ini Ya karena apalagi kalau bukan kita nontonin kerasakti Tiap story abis pulang sekolah Kita tau itu Tom Samcong Kita tau itu Kakak Pertama Kita tau Chut Patkai Kita tau Adik Sang Dan lain-lainnya Dewi Kuan In Jadi buat gua game ini ya udah Tau bakal kemana arahnya Bahkan story-nya sendiri pun Gua udah tau bakal kayak gimana Makanya gua gak peduli gitu Banyak orang yang mengkritisi game ini Katanya ada yang bilang Wah kurang seru MC-nya gak ngomong gitu Jadi gak menceritakan sesuatu Ceritanya gitu-gitu aja gitu Lawan Kroco Lawan Big Boss Lawan Kroco Lawan Big Boss Dapet drop item dan lain-lain Ya karena yang penting gameplay-nya Yang penting experience lu melawan boss-nya Action RPG-nya Kalau mau main story Life is strange gak sih? Jadi gua secara pribadi Tidak pernah masalah sama ceritanya Gua gak pernah kecewa gitu Ketika Chut Patkai itu Gak bisa gua mainin Dan gak bercerita gitu Dari segi dia gitu Dan Adik Sang juga ya Tidak muncul disitu Atau kita gak dapet cerita perspektif Dari Biksu Tom Samcong Yang gua gak tau Gua belum tamat Gua baru main sampai Chapter 1 Gua masih nyangkut Lawan si pala besar Yang berwarna emas itu Jadi ya Gua gak tau Tapi in a way Kalau itu pun ada dan gak ada Gua gak masalah Karena scene dia naik awan kinton Dan melawan prajurit langit aja Udah keren banget sih Itu dah Wow Sunggokong is in the house Jadi cerita ada sebuah website Yang mereview game ini Sebenarnya menurut gua Banyak banget poin-poin dia itu Yang sangat-sangat masuk akal Jadi singkatnya Website ini ngasih rating 3 Yang dimana-mana Banyak banget orang udah bilang Game ini bahkan 10 per 10 5 per 5 Bagus banget 5 bintang Wajib dibeli Wajib dimainin Dan lain-lain Kenapa website ini Malah cuman ngasih nilai 3 Yang pertama prosnya adalah Combatnya itu Fluid and fun Oke itu hal yang bagus Prosnya ya Dan emang Gua juga setuju gitu Combatnya lancar banget Asik banget Nagih banget Dan lu kalau abis Ngelawan boss kalah Lu pengen langsung Lawan lagi Lawan lagi Lawan lagi gitu Jarang gua bisa nyerah gitu Gua nyerah karena capek aja gitu Dan udah malem Cinematography can be breathtaking at times Iya Cinematiknya bener-bener sesuatu yang rewarding banget Bedalah kayak game-game yang lain Yang kadang tuh menurut gua Apa-apa sinematik Apa-apa sinematik gitu Jalan dikit kiri sinematik Jalan kanan dikit sinematik Lurus dikit sinematik gitu Stop bro Mana gameplaynya Ini bikin film aja Kalau mau banyak-banyak sinematik Great diversity in item and mechanics Justru gua malah gak setuju ya Selama gua main itu Mechanicsnya cukup-cukup kurang diverse Dan itemnya ya itu-itu aja Gua ngumpulin banyak item Tapi sampai sekarang gua gak tau itu item Selain buat crafting Buat apa Ya namanya beda-beda Tapi fungsinya beda-beda juga gak Dan apakah kita mesti fokus Mencari item itu selama farming Justru malah gua itu Poin cons yang udah gua kasih di First impression gua Tapi lagi-lagi itu cuman first impression Nah sekarang kita kot consnya nih Apa yang menurut dia menjadi hal Yang membuat game ini Mendapatkan rating 3 per 5 Game performance in unpolished Gua setuju sedikit Tapi gua gak merasakan itu Jadi gua udah liat beberapa orang ya Jadi gua sebelum bikin sesuatu tuh Biasanya gua pengen dapet second opinion dulu Apakah gua emang salah Atau emang orang-orang lain juga merasakan hal yang sama Gak di semua sih Tapi khusus disini gitu Dan gua liat beberapa orang itu Mendapatkan performance yang kurang oke Kadang-kadang glitch Bug Mati sendiri Diem Bahkan sampai overheat Nah gua mainin di PS5 Dan menurut gua Gua gak dapetin problem itu Selain grafiknya yang Kalau udah ngasih pohon dan dedaunan Itu lumayan aneh gitu ngeliatnya Kayak kurang dipolish aja gitu Apalagi pas cinematic muter tuh Yang ngasih tau ini batunya menua Dan lain-lain itu Itu kurang oke banget sih dedaunan di pohonnya Lacking in Ntar dulu itu kita bahas nanti Kita ke bawahnya dulu deh Gameplay becomes repetitive over time Iya In a way Tapi gua gak bosen Karena gua dapet Boss-boss yang selalu Mesti membuat gua berpikir Dan berjuang apa ya Get good gitu Jangan sampai skill issue gitu Karena pengen banget gua kalahin itu boss-boss Dan inilah hidangan utama kita Lacking in inclusivity and diversity Loh kok dia bilang gitu Ada apa maksudnya? Artikel ini menjelaskannya di beberapa paragraf Katanya ini penting banget untuk mention kontroversi yang ada di game ini Katanya banyak yang misoginis seksis dari developernya Dan kalau kalian klik hyperlinknya itu mengarah ke artikel di IGN Yang bilang kalau developernya itu punya sejarah terhadap seksism Kalian bisa baca sendiri Kalian bisa simpulkan sendiri Dan kalian bisa tarik opini kalian sendiri Tapi gua mau ngomentarin alasan dia yang lain Yaitu dia bilang Di chapter 1 dan 2 Karakternya itu memang fiksional dan fantasi Tapi gak ada female atau feminim NPC, enemies, or boss present Jadi kurangnya karakter-karakter feminim dan female What? Ini pendapat gua dan gua tidak merepresentasikan seluruh gamer Pertama, gua adalah orang yang kalau ketika main game itu Gua peduli sama gameplaynya Story bagus? Oke Story gak bagus? Tergantung gameplaynya Jadi ketika gameplaynya udah seru Gua kadang udah gak peduli lagi sama apa yang terjadi di dalam storynya Mau seaneh apa, mau berapa jumlah perempuan, jumlah cowok disitu Atau bagaimana itu diversenya, inclusivity-nya Gua tidak ngeh akan hal itu Dan gua main game untuk gameplay yang bagus It's game Gua peduli tentang gameplay Story bagus? Oke Story gak bagus? Apakah gameplaynya bagus? Gameplay gak bagus? Story bagus? Kadang susah banget gua untuk suka Gameplay gak bagus? Story gak bagus? Ya apa yang tersisa? Gak ada Pertama, gua memang belum selesai Tapi gua udah mulai ngeliat streamer-streamer pada mainin Temen-temen gua pada mainin Dan gua ngeliat mereka ngelawan bos-bos cewek Kok? Well, gua gak tau Berapa banyak jumlahnya dan perbandingannya Tapi menurut gua agak keliru aja gitu Kalau dibilang gak ada bos cewek Ya walaupun dia mention chapter 1 atau chapter 2 Tapi ya ada Dan diadain dan lu bisa lawan Dan berikutnya kan ini menceritakan journey to the west ya Yang dimana ya karakter-karakternya terinspirasi dari novel tersebut Dari karya tersebut Dan kalau emang gak terlalu banyak ceweknya Ya mau gimana? Ya gak apa-apa dong kalau sebuah game itu mau trustful gitu Sama original source-nya gitu Lu bener-bener based on original source gitu Gua rasa itu bukan hal yang menjadi sebuah kesalahan Dan ini adalah hal yang sampai sekarang gua sangat-sangat Mungkin kalian bisa kritisi gua ya Atau kalian bisa kasih poin-poin penting gitu Bahwa selama gua main game Gua main karakter jadi cewek aja gua gak masalah Hellblade, Sanua, dan lain-lain gua kayak Woy mana ini karakter cowoknya? Enggak, I enjoy it Gua main Stellarblade juga Karakter utamanya cewek Baru di ujung-ujung chapter awal Baru ketemu cowok Gak masalah Gua gak merasa Woy kurang cowok nih Gua kayak As long as the gameplay is good I play it Nah ini adalah kekhawatiran yang menurut gua Pengen gua diskusiin sama kalian gitu Apakah memang menurut kalian ya Mungkin gua yang Udah gak update gitu sama masyarakat Karena Kalau lu baca artikelnya tuh Mau ngomongin masalah Wah udah gak relate nih sama masyarakat modern Dan player-player cewek gitu Apakah kalian disini ada yang player cewek Dan merasa bahwa Perempuan harus ada gitu Di tiap game Dengan jumlah yang cukup banyak gitu Please let me know gitu Dan menurut kalian Ini dampaknya kemana gitu Apakah ngaruh ke gamenya atau enggak Please Apa ya Inform me lah Koreksi gua lah Kalau gua salah Dan silahkan kritisi gua Tapi in my own experience It's a good game Gua gak merasa itu menjadi sebuah kekurangan Justru banyak banget kekurangan di gameplaynya Yang bisa banget Difix Bukan ceritanya gitu Cerita Wukong apa yang perlu diperbaiki? Lu ngelawan Si Luman Lu ngalahin orang kepala gede Lu ngalahin makhluk-makhluk yang jauh lebih gede Lu pake awan kinton That's it Right? Musih expect Apa gua Sama cerita ini Sama cerita di game ini Gua sangat berharap Temen-temen yang setuju sama argumen Artikel tersebut Bisa berikan pendapat Di kolom komentar di bawah Yang Apa ya Untuk diskusi Sehingga gua bisa Lebih bisa memahami gitu Perspektif orang-orang Yang pengen banget Ada diversity and inclusivity Dalam sebuah game Yang game itu referensinya ke novel Yang ternyata di ujung-ujungnya Juga ada boss cewek Jadi gimana? Coba komen di bawah Kalo kalian suka sama pembahasan kayak gini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Dan ya Sekian game break Untuk episode kali ini Gua Ando Bening pamit undur diri Karena gua muslim mainin Wukong lagi Dan untuk kita semua Stay clean and sound Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!